Halo Sobat Gede Kopi, OPPO telah meluncurkan beragam tipe smartphone di tahun 2021, salah satu yang terbaru adalah OPPO A16. Smartphone ini akan meneruskan kesuksesan OPPO A15s dengan membawa segudang fitur, namun tetap dibantrol dengan harga terjangkau. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan OPPO A16. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa bergembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, Chipset Lumayan Powerful OPPO A16 mengusung chipset gaming besutan Mediatek, yakni Helio G35. Chipset ini mengedepankan teknologi grafis Hyper Engine untuk kinerja yang lebih cepat dan lancar, terutama untuk gaming. Chipset ini juga dibuat hemat daya dengan tingkat efesiensi lebih tinggi, membuat daya tahan baterai smartphone lebih tahan lama. Kedua, tahan air IPX4 OPPO A16 sudah mengantongi sertifikasi IPX4, artinya smartphone ini tahan terhadap chip ratan air dari berbagai arah. Ketiga, fingerprint di samping bodi Sensor sidik jari menjadi salah satu fitur penting pada OPPO A16. Sensor keamanan tersebut diletakkan pada bagian samping menyatu dengan tombol power. Performa fingerprintnya juga sangat cepat dan tergolong responsif. Keempat, desain stylish dan ramping Dari segi desain, OPPO A16 memang terlihat simple namun stylish. Smartphone ini hadir di dalam tiga varian warna yakni Pure Blue, Crystal Black, dan Space Silver. Di bagian belakangnya, sobat bisa melihat bodinya memiliki kesan mengkilat. Di pojok kiri atas bagian belakangnya terdapat bingkai kamera berbentuk persegi yang berwarna gelap. Smartphone ini juga memiliki kedebalan bodi yang cukup ramping hanya 8,4 mm saja. Kelima, baterai 5000 mAh tahan lama OPPO A16 dibekali baterai berkapasitas besar yakni 5000 mAh. Pihak OPPO mengklaim saat kapasitas baterai sudah 100%, maka smartphone dapat digunakan selama kurang lebih 21 jam untuk menonton video di Youtube. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi tentunya, OPPO A16 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja kah itu? Pertama, RAM dan ROM kurang besar. OPPO A16 hanya tersedia dalam satu varian saja, yakni RAM 3GB dan memori internal 32GB. Sayang, tak ada varian RAM dan memori internal yang lebih besar. Saat ini memori internal 64GB saja cukup terbatas. Pasalnya, file-file yang disimpan seperti aplikasi dan game ukurannya semakin kesini semakin besar. Kalau 64GB saja sudah terasa cukup terbatas, apalagi memori internal yang 32GB. Kedua, kamera biasa saja. Ada tiga kamera yang bersemayam di bodi belakang smartphone ini. Di mana kamera utamanya memiliki resolusi 13MP, ditemani kamera potret 2MP dan makro 2MP. Sayangnya tidak ada lensa ultrawide. Kamera depannya beresolusi 8MP. Resolusinya masih sangat standar. Untungnya, OPPO melengkapi software kamera smartphone ini dengan beragam fitur fotografi untuk mengoptimalkan hasil foto selfie ataupun hasil kamera belakang. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan OPPO A16, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan saya Admin Gregopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya.